Assalamualaikum, hari ini pengen masak yang simple tapi dijamin bikin nambah-nambah nasi terus Selangkah pertama siapkan ikan asin, disini aku pakai 4 ekor Buang kepala, isi perut dan jangan lupa cuci bersih ya Goreng ikan asinnya sampai matang Lalu angkat dan tiriskan Selanjutnya kita buang minyak sisa mengoreng ikan asin Lalu ganti dengan minyak yang baru sedikit aja Lalu tumis bawang merah 5 siung Untuk bawang putihnya 3 siung aja Tumis sampai harum Setelah itu tambahkan pete ya Aku pakai 1 papan dipotong-potong Lalu ada cabai hijaunya 5 buah Untuk cabai rawitnya 7 buah Semuanya dipotong serong-serong gitu aja ya teman-teman Lanjut diaduk-aduk sampai merata dan masak sampai wangi ya Setelah bumbunya itu wangi kita tambahkan ada tomat Disini aku pakai 4 buah ya Sudah dipotong-potong Tomatnya boleh ditambah sesuai dengan selera ya Masak tomatnya sampai layu Kemudian tambahkan kaldu jamur Setengah sendok teh untuk gula merahnya aku pakai 1 sendok teh Aku nggak pakai garam karena ikan asinnya tuh udah asin ya Kalau teman-teman mau tambah boleh ya Masukkan ikan asinnya lalu aduk sampai merata Kita tambahkan sedikit air dan juga kecap manisnya Sebanyak 1 sendok teh aja Oke setelah itu masak sampai bumbunya benar-benar meresap Oke setelah matang dan bumbunya meresap Kita bisa matikan apinya ya Oseng ikan asin pete yang enak banget siap untuk disajikan ya Ini menu beneran simple banget cara masaknya Tapi dijamin ngabisin nasi ya Oke kita pindahkan ke piring saji Dan jangan lupa terus pantengin video ini Karena masih ada menu yang kedua yang pas banget Untuk dipasangin sama menu ini Kira-kira ada apa Terus ikutin videonya Oke ini oseng ikan asinnya Udah selesai kita pindahkan ke dalam mangkuk Aromanya beneran menggugah selera Sebenarnya langsung dinikmati juga udah oke teman-teman Tapi karena disini aku mau makan sayur Jadi aku siapkan 2 buah oyong Lalu dikupas bersih ya Kemudian didihkan air Masukkan bawang merahnya 3 siung Untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja Lalu oyong yang udah dikupas dan dipotong-potong Masukkan aja Tambahkan kaldu jamur dan garam Masing-masing setengah sendok teh Nah biar wangi Disini aku tambahkan kemangi Satu ikat kecil aja Udah deh tinggal dimasak sampai empuk Bening oyong kemangi Udah siap untuk disajikan ya Ini udah matang dan aromanya tuh harum banget Wangi Cocok banget dipasangin sama oseng ikan asin tadi Oke menunya udah siap disajikan Tapi disini aku mau tambahin lauk lagi ya Kira-kira apa Ya seperti biasa Pasangan yang setiap hari harus ada Kadang tahu Kadang juga tempe Nah disini Aku tambahin tempe goreng Dan juga ceplok telur Karena anak-anak minta dibuatin ceplok telur Udah deh Menu enak Simple Sederhana Dan pastinya ini tuh hemat di kantong Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum